Kita bisa langsung dituangin ke baking tray yang besar, tapi bisa individual seperti ini juga ya. Nah, ini kita akan bake sekarang. Nah, ini populer banget, khususnya mungkin di Bandung. Di Bandung itu banyak banget yang jual ke petak, karena memang itu cocok banget sama lidah kita. Let's start cooking up. Sub indo by broth3rmax Oke, kita panasin sekarang susu with sugar. Nah, jadi biarkan gulanya sampai larut, waktu susunya panas. Sekarang kita akan mix tepung maizena dengan kuning telur. Dan juga susu. Nah, jadi ini kita pancing dulu supaya dia larut. Supaya nggak ada gumpalan nanti di tepungnya. Terus kita siapkan sekarang. Oke, kita kalau bisa hindarin yang bagian keras kulitnya. Kita trimming dulu, supaya nanti nggak terasa kasar di mulut. Nah, ini udah mulai mendidih. Jadi kita bisa langsung masukin. Tepung dan telur serta susu tambahannya. Jadi lama-lama dia akan nge-set, mengeras. Oke, siapkan bowl. Oke, nah ini udah bubbly seperti ini. Berarti ini tepungnya udah mulai matang. Oke, sekarang kita pindahin ke bowl. Terus kita tambahkan coconut. Oke, kita aduk. Terus kita tambahkan almond butter. Dan juga sedikit kincis. Oke, nah ini kita aduk. Kita tambahkan resin sekarang, setengah. Kita tambahkan vanila. Cinnamon. Dan kita akan siapkan wadah untuk bisa baking di dalam oven. Kita bisa langsung dituangkan ke baking tray yang besar. Tapi bisa individual seperti ini juga ya. Nah, ini ekoidnya. Kita akan kocok sampai stage mereng. Sudah, telahan masuk. Dan kita akan kocok. Oke, nah ini, ada jokop. Nice for me Yang terbaik adalah Kita waktu finishingnya Kalau bisa kita kreatif Dengan merengnya Jadi gak usah dibalurin yang rata Bisa kita channel Atau gak kita bisa pipe Jadi bentuknya lebih lucu lagi Rasanya udah pasti enak Nah ini kita akan bake sekarang Oke ini dia Oke kita akan tapping sekarang Semi-kokonat kelapetan Ready to supply Terima kasih Sampai jumpa lagi di next episode. Sampai jumpa lagi di episode. Sampai jumpa lagi di episode.